Halo semua, sebelum kita membeli videonya, mari kita simak nasihat yang sangat penting ini Cewek-cewek, untuk mencari cowok, tidak penting itu yang ganteng Pokoknya, setiap kalian saja minta duit, selalu dia jawab Ada sayang, ada Nah itu yang baru Manusia purba sudah mengenal gambar Padahal dulu kan belum ada bangun Pada zaman dahulu, manusia purba menggambar apa yang mereka lihat Dengan menggambarkannya ke dinding-dinding gua Manusia purba membuat garis-garis lukisan dengan bulu hewan atau batang pohon yang mereka celupkan ke dalam mangkuk dari tulang Atau batu berisi bubuk warna Kadang-kadang, mereka juga menggunakan pilok Lah, lu pilih pilok di mana? Manusia purba sering membuat lukisan bergambar tangan Mereka membuat lukisan cetakan tangan dengan meneparkan tangan ke dinding Lalu, meniapkan cat lewat batang yang dirubangi seperti sedotan Mengikuti betul tangan Bahkan lukisan tersebut bisa bertahan sampai 15.000 tahun Muncullah pertanyaan saya Dia pakai cat apaan coba? Hal ini menunjukkan manusia purba sudah mengenal lukisan sejak ribuan tahun yang lalu Mungkin mereka update status di gua Seperti ini contohnya Oh, si Marakona punya trik baru tuh Tak bisa didiamin Besok aku juga beli ah Lah, lalu Lukisan paling tua di Indonesia ada di mana? Lukisan dirinding sebuah gua di Sulawesi Selatan diketahui berumur 44.000 tahun Lukisan itu tampak memperlihatkan sebuah anua di buru Sekelumpuk figur setengah manusia dan setengah hewan dengan tombak dan tali Beberapa peneliti memperkirakan lukisan purba kala ini adalah Kisah terekam yang tertua di dunia Lukisan gua tersebut terletak di situs lain bolu Si pengempat yang merupakan satu dari ratusan gua di daerah Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan Tapi kok bisa ya? Bertahan sampai sekarang Lebih baik kita tanyakan langsung ke orangnya Aku di mana? Anda siapa? Semalam kemana? Ngapain aja? Yang pertama adalah karena tidak terjangkaunya lukisan tersebut oleh manusia zaman sekarang Yang hobinya merusak lingkungan dan masa depan anak orang Astaga Jangan sering-sering merusak masa depan anak orang dong Kebanyakan lukisan ini tersembunyi di dalam gua-gua yang tinggi dan di gunung yang jauh Hingga aman dari manusia Juga lukisan ini tidak tergenang air dan juga tidak terpapar matahari yang berlebihan Sehingga kerempakan udaranya berterjaga Lah, lah lu? Mengapa manusia purba suka melukis? Selain aku suka melukis, aku juga suka kamu Mungkin mereka melukis untuk ujian praktik kesenian Dan dulu juga belum ada kertas Jadi, di gua aja deh Dan juga mereka ingin menyindir tetangga mereka Seperti ini contohnya Tuh, tetangga kita punya mamut hijau Berak kemana-mana, gak punya akhlak Terus tetangganya nyahut Tiri bilang bos Terus nyahut lagi Ku menangis Di saat mereka sahutan-sahutan Si kawan masih sibuk menggombat Hmm, bapak kamu pegang bengkel ya? Iya, kok tau? Iya, kemarin aku bilang ganti oli Eh, olinya diganti sama Coca-Cola Kan bodo Oke, 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 oke Sekian dulu dari saya Terima kasih Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya Bapak kamu? Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya